Hai guys, kesabaran dan disiplin merupakan dua hal penting yang amat diperlukan ketika melakukan aktivitas trading cryptocurrency, konsistensi dalam merencanakan investasi keuangan Anda di sini amat diperlukan, berikut empat taktik yang dapat Anda aplikasikan bagaimana cara trading crypto. 1. Mulailah trading crypto dengan sesuatu yang bisa saja hilang. Cukup pertaruhkan apa yang Anda miliki seproporsional mungkin, seandainya memiliki tabungan pribadi sebesar 5.000 dolar, tidaklah bijaksana untuk menggunakan seluruhnya dengan harapan Anda akan menjadi kaya, untuk benar-benar menggunakan trading cryptocurrency sebagai sumber utama kehidupan, seseorang tidak boleh mengandalkan peluang atau keberuntungan dalam hal ini, ada berbagai website dan sarana lainnya di luar sana yang dibuat untuk para trader belajar tentang cara menghasilkan keuntungan dari trading crypto, sangat disarankan untuk memulainya dengan belajar melalui fasilitas gratis terlebih dahulu dan kembangkan keterampilan yang diperlukan. Setelah mencapai hasil yang memuaskan, Anda dapat memulai pengalaman trading nyata dengan sejumlah kecil uang, saat keuntungan meningkat, maka jumlah uang yang diperdagangkan secara bertahap dapat ditingkatkan. 2. Fokus secara berkelanjutan pada Bitcoin Melakukan trading cryptocurrency dari satu aset ke aset lain secara konstan dapat merugikan Anda, namun banyak panduan yang merekomendasikan investor untuk melakukan trading dengan lebih dari satu aset, alasannya adalah jika kehilangan semua aset seketika atau mengalami kerugian dalam satu komoditas, dapat dipulihkan dengan keuntungan di komoditas lain, penting untuk mempelajari dinamika satu aset dan menjadikannya pembuat uang utama Anda, Bitcoin menghadirkan banyak peluang bagi para trader untuk menghasilkan banyak keuntungan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, perdagangan Bitcoin menguntungkan bagi para trader yang terampil. 3. Jangan serakah Aspek lain mengenai cara trading kripto adalah menghindari keserakahan, Terkadang kondisi pasar dapat berayun ke sisi Anda sehingga Anda memenangkan sebagian besar perdagangan, jangan serakah untuk berpikir ini saatnya untuk menghasilkan banyak uang dan menggunakan semua modal untuk trading cryptocurrency selanjutnya, pasar cryptocurrency adalah pasar paling dinamis di dunia yang dapat berubah setiap detik, saat mengalami kekalahan beruntun yang panjang, istirahatlah dan cari tahu apa yang menyebabkan kerugian, juga, pertimbangkan merevisi jumlah perdagangan untuk mencegah kehabisan seluruh portofolio dalam kekalahan beruntun. 4. Jangan melakukan investasi, buta Sebelum menyuntikkan uang ke aset kripto, luangkan waktu untuk melakukan pengecekan latar belakang pada aset tersebut, sebab, ditemukan beberapa jenis altcoin yang digunakan sebagai alat penipuan dan hanya bertahan sekitar 2 tahun, Melakukan pemeriksaan latar belakang tentang aset yang ingin diperdagangkan dapat membantu mengurangi kemungkinan kerugian dari penipuan dan aset berkinerja buruk. Ketika aset berada dalam tahap gelembung harga sangat tinggi, kadang trader berpikir harga bisa terus meningkat, sebaiknya luangkan waktu untuk menyelidiki mengapa harga aset tiba-tiba meningkat atau menurun tajam. Ingat, tujuan Anda bukan untuk menghasilkan uang cepat karena keberuntungan atau peluang. Demikian tadi video mengenai taktik trading cryptocurrency, semoga bermanfaat sampai jumpa.